selamat menikmati selamat menikmati dan saat ini adalah episode yang ke 37 dan telah hadir bersama kita guru kita pembina HSC Abdullah Rai Ustaz Dr. Abdullah Rai Assalamualaikum Waalaikumsalam Apa kabar ini? Alhamdulillah Gimana itu? Alhamdulillah Assalamualaikum Waalaikumsalam Baik kami persilahkan kepada para pemirsa khususnya para peserta belajar akidah atau peserta program HSC baik di program HSC reguler maupun mahazi dan juga mula azamah dan juga program-program yang lain apabila ingin bertanya atau berkonsultasi secara langsung kepada Ustaz berkaitan dengan materi yang disampaikan dalam program-program HSC silahkan bergabung bersama kami di 0822 1195 0008 Atau bisa juga mengirimkan pertanyaannya melalui nomor yang sama akan tetapi kami akan mendahulukan dan memprioritaskan panggilan yang secara langsung terhubung bersama kami pada saat live Baik sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk melalui media Ustaz apa hukum takut melihat syaitan karena wujudnya karena bentuknya Jazakallah khairan Baik Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Wa ashadu an la ilaha illallah wa ahdahu la sharikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmiddin wa sallama tasliman kathiran amma ba'd Alhamdulillah segala puji bagi Allah Rabbil Semesta Alam kita bersaksi bahawasanya tidak ada sesembahan yang berat disembah kecuali Allah tidak ada sekutu baginya dan bersaksi bahawasanya Muhammad adalah hamba Allah dan juga Rasulnya Salam dan Salam semoga senantiasa Allah limpahkan atas beliau keluarga beliau para sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti mereka sampai akhir zaman para ikhwah dan juga para akhwat para peserta HSI dimanapun antum berada Alhamdulillah pada malam hari ini kembali kita dimudahkan oleh Allah SWT bertemu dalam rangka untuk saling tanasuh diantara kita kita berdoa kepada Allah SWT semoga Allah SWT sebagaimana Allah mengumpulkan kita di atas Islam dan juga Sunnah Allah SWT mengumpulkan kita di dalam Firdaus yang tinggi kemudian pertanyaan yang pertama pada kesempatan kali ini adalah tentang hukum merasa takut untuk atau takut kepada jin karena wujudnya yang menyeramkan kita katakan wabilahi tupiq bahwasannya jenis takut yang seperti ini maka kita berharap semoga ini adalah takut yang merupakan takut tabi'i takut yang merupakan tabiat manusia karena tabiat manusia secara umum mereka tidak suka untuk melihat sesuatu yang menyeramkan tidak senang melihat sesuatu yang mengerikan kalau memang rasa takut yang ada dalam hatinya adalah karena takut melihat sesuatu yang menyeramkan dan ini biasanya sebabnya adalah karena melihat atau menonton tontonan yang disitu digambarkan tentang jin-jin yang menyeramkan atau yang mereka katakan mungkin apa hantu jadi-jadian horor horor ini diantara akibat jelek tontonan-tontonan tersebut sehingga mereka membayangkan rupa-rupa yang menyeramkan wajah-wajah yang menyeramkan dan seterusnya baik jadi seandainya itu memang terjadi maka kita harapkan itu hanyalah sekedar rasa takut yang merupakan tabiat manusia dan kita mengetahui bahwasannya yang namanya rasa takut ini bermacam-macam ada di sana rasa takut yang merupakan rasa takut yang merupakan kesyirikan yaitu apabila takut kepada makhluk takut kepada makhluk kalau sampai dia memudarati itu meyakini bahwasannya makhluk tersebut yang memiliki dan di tangannya mudarat dan juga manfaat sehingga apabila dia tidak menyembah kepada makhluk tersebut dia khawatir apabila makhluk-makhluk tersebut akhirnya memudarati dia maka ini dinamakan dengan khaufun sirriyut yaitu rasa takut yang merupakan kesyirikan yang apabila ada pada diri seseorang ini bisa sampai mengulangkan seseorang dari agama islam Allah Allah mengatakan maka janganlah kalian takut kepada mereka dan takutlah kepada aku kalau kalian benar-benar orang-orang yang beriman Allah SWT menyuruh kita untuk takut kepadanya dan perintah menunjukkan itu adalah dicintai oleh Allah dan kalau itu dicintai oleh Allah maka itu adalah ibadah dan kalau kalian benar-benar beriman menunjukkan bahwasanya rasa takut ini merupakan cabang dari keiman dan iman merupakan ibadah menunjukkan bahwasanya barang siapa yang menyerahkan rasa takut yang seperti ini kepada selain Allah dia telah terjerumus ke dalam syarikat disana ada rasa takut yang diharamkan akan tapi tidak sampai kepada kesyirikan yaitu kalau sampai takut kepada makhluk sehingga menjadikan dia meninggalkan apa yang diwajibkan oleh Allah atau melakukan apa yang dilarang oleh Allah ya takut kepada seorang makhluk akhirnya dia tidak mau melakukan kewajibannya sebagai seorang muslim yang tidak mau sholat berjamaah di masjid misalnya padahal menurut sebagian ulama itu adalah hukumnya wajib misalnya kenapa dia tidak ke masjid karena takut kepada manusia atau dia tidak melakukan atau dia melakukan perkara yang diharamkan karena takut kepada manusia maka ini adalah rasa takut yang diharamkan oleh Allah s.w.t dan disana ada rasa takut yang merupakan tabiat manusia dan kita berharap semoga apa yang ditanyakan tadi yaitu rasa takut yang sebabnya adalah karena takut melihat sesuatu yang diharapkan ini adalah sesuatu yang menjadi tabiat manusia cuma yang perlu kita ingatkan perlu kita ketahui bersama bahwasannya yang namanya jin ini makhluk seperti kita dan Allah s.w.t telah menurunkan syariat dan mengajarkan kepada kita bagaimana kita bermuamalah dengan makhluk-makhluk tersebut Allah mengabarkan bahwasannya innahu yaraukum innahu yaraukum huwa wakabiluh min haithu latarau ya semuanya dia melihat kalian dia dan juga yang semacam dengan dia yaitu jin-jin tersebut min haithu latarau dari arah dimana kalian tidak melihat mereka mereka melihat kita dan kita tidak melihat mereka ini tentunya sesuatu yang menjadikan kita lemah dia melihat kita sementara kita tidak melihat mereka tapi Allah s.w.t telah mengajarkan kepada kita mikir mengajarkan kepada kita iman yang dengannya insyaallah akan memperkuat keberanian kita memperkuat hati kita sehingga menjadikan kita bukan menjadi orang yang menakut tapi setiap kali datang rasa tersebut kita berlindung kepada Allah maka dan kita yakin bahwasannya yang menguasai perkara ini adalah Allah s.w.t kalau ada di dalam hati kita keimanan dan juga dikurulah dan kita berlindung kepada Allah dari muda syaitan insyaallah kita terhindar dari apa-apa yang kita takutkan betawakal kepada Allah ini yang namanya ilmu dan juga keimanan ini sangat mempengaruhi kalau memang seseorang ada di dalam hatinya rasa takut tersebut entahlah dia mengoreksi dirinya dia berusaha untuk menambah ilmunya dan menambah keimanannya mempelajari nama dan juga sifat Allah yang dengannya dia mengenal Allah dan mengetahui tentang lemahnya makhluk-makhluk tersebut Allah ta'ala a'ala jika dikaitkan dengan bentuk atau jenis kesyirikan maka memberi sesaji berupa bunga atau makanan di tempat-tempat tertentu termasuk dari kesyirikan yang mana jazakullah memberikan sesaji atau bunga-bunga atau makanan kalau memang tujuannya adalah untuk menyembah atau beribadah kepada jenis misalnya ya tujuannya adalah untuk menyembah dan beribadah kepada jenis tersebut karena biasanya bukan hanya sekedar sesaji saja kenapa dia menyajikan sesaji tersebut atau bunga-bunga tersebut karena sebelumnya sudah ada rasa mungkin rasa takut ya rasa takut kepada jen tersebut atau yang menunggu pohon besar tersebut karena kalau sampai tidak dikasih sajen nanti akan ya memuduati dia dan juga keluarganya nanti dia akan celaka dan seterusnya nah seperti yang tadi kita sampaikan rasa takut yang seperti ini hati-hati ini adalah rasa takut yang bisa menyebabkan seseorang keluar dari agama Islam akhirnya membawa dia untuk memberikan sesanjin untuk memberikan makanan kepada jin-jin tersebut nah ini yang membahayakan keimanan seseorang bisa menyebabkan seseorang keluar dari agama Islam nah Wallahu'ala baik pertanyaan berikutnya Assalamualaikum Afan Ustaz izin bertanya bagaimana memahami ayat Al-Quran yang menyebutkan bahwa Allah dekat dengan hambanya dan ayat yang lain menjelaskan bahwa Allah beristiwa di atas arusnya dan apakah apabila kedekatan dimaknai dengan keluasan ilmunya itu tergolong dalam takwil atau tidak Afan Ustaz ini saya masih baru belajar jazakum akhir Allah mengabarkan di dalam Al-Quran bahwasannya Allah maha dekat apabila hamba-hamba aku bertanya kepadamu tentang diriku katakanlah sungguhnya aku adalah maha dekat ini menunjukkan bahwasannya di antara sifat Allah adalah Al-Qur Allah maha dekat di antara kedekatan Allah sebagaimana yang Allah sebutkan dalam ayat ini aku menjawab doanya orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku dimanapun kita berada dengan suara selirih apapun maka Allah mendengar apa yang kita ucapkan menunjukkan tentang maha mendengarnya Allah maha dekatnya Allah maka kita harus menetapkan bahwasannya Allah maha dekat dan di dalam ayat yang lain Allah mengabarkan kepada kita bahwa Allah beristiwa di atas ars dalam tujuh ayat di dalam Al-Quran diantaranya adalah firman Allah beristiwa di atas ars dan dalam enam ayat Allah mengatakan kemudian Allah beristiwa di atas ars sehingga semuanya tujuh ayat dalam Al-Quran Allah mengabarkan bahwasannya Allah beristiwa di atas ars dan tidak mungkin ada pertentangan antara satu ayat dengan ayat yang lain Allah s.w.t mengatakan seandainya Al-Quran itu berasal dari selain Allah di saya mereka akan menemukan di dalamnya perselisihan yang banyak apakah ada pertentangan antara dua ayat ini tidak Allah s.w.t dialah yang beristiwa di atas ars dan ars adalah makhluk Allah yang paling tinggi Allah beristiwa di atasnya sesuai dengan keagungannya dan Allah s.w.t maha mengetahui apa yang terjadi di seluruh penjuru alam semestain maha mendengar apa yang suara-suara yang ada di seluruh penjuru alam semesta maha melihat apa yang ada di seluruh penjuru alam semesta kalau Allah s.w.t dialah yang mendengar dialah yang melihat dialah yang mengetahui bukankah dia yang maha dekat dialah yang maha dekat sebagaimana yang Allah s.w.t kabarkan jadi dekatnya Allah bukan berarti Allah s.w.t dimana-mana seperti yang diyakini oleh sebagian orang jadi Allah s.w.t berada di atas arsh beristiwa di atas arsh dan Allah s.w.t mengetahui segala sesuatu yang terjadi maka Allah s.w.t sebagaimana ucapan syakul islam aliyun fi dunuwihi wa qaribun fi uluwihi Allah s.w.t dialah yang maha tinggi dan dia maha dekat dan Allah s.w.t dialah yang maha dekat bersama dengan itu Allah s.w.t memiliki sifat ulu wa'allahu ta'ala a'la baik kami ingatkan kepada para pemirsa dan juga para pendengar radio HSI apabila ingin bertanya atau berkonsultasi secara langsung silahkan bergabung bersama kami dengan menghubungi line interaktif HSI di nomor yang telah terpasang di layar yaitu 0822 195 00 08 ada pun pertanyaan yang ditulis dalam kolom chat di youtube maupun di facebook nah ini belum tentu akan kami bacakan tapi lebih kamu temakan pada telepon yang masuk dan juga whatsapp yang masuk pada nomor yang telah kami tentukan baik selanjutnya dari saudara Rizal Fariski di Tangerang Selatan dalam mukaddimah HSI pengagungan terhadap ilmu pada makit yang ke 19 tentang cinta yang sangat terhadap ilmu disebutkan bahwa kelezatan ilmu didapatkan dengan tiga perkara yaitu mengeluarkan segenap kemampuan dan kesungguhan dalam belajar kemudian kejujuran di dalam belajar dan ketiga keikhlasan niat dalam belajar pertanyaannya adalah apakah yang dimaksud dengan kejujuran di dalam belajar usat mohon penjelasannya Jazakullah Ya Saudara Rizal yang semoga Allah menambah semangatnya dalam menuntut ilmu kejujuran di dalam mencari ilmu maksudnya adalah kita mengerahkan atau menggunakan segala cara yang menggunakan segala cara yang kita mampu untuk mendapatkan ilmu tersebut yang pertama adalah mengeluarkan seluruh tenaga ya apa yang punya ada pada kita berupa kemampuan berupa tenaga kita kerahkan semuanya untuk mendapatkan ilmu tersebut kemudian kita juga memiliki kejujuran dalam mencari diantaranya adalah kita gunakan seluruh cara untuk mendapatkan ilmu tersebut jadi tenaga kita keluarkan dan jangan mencukupkan diri dengan satu cara dua cara tapi seluruh cara itu kita gunakan dan ini menunjukkan kesungguhan kita dan kejujuran kita dalam mencari beda dengan orang yang lemah kejujurannya dalam mencari jadi dia benar-benar mencari tapi dia hanya mengeluarkan tenaga tapi hanya satu atau dua cara yang dilakukan untuk mencari ilmu kalau orang benar-benar dia jujur dalam mencari ilmu maka dia akan berusaha untuk menggunakan berbagai cara sebanyak mungkin untuk mendapatkan ilmu tersebut Wallahu ta'ala a'lam nah baik jazakul harzim baik pertanyaan berikutnya ada telepon yang masuk kita angkat dulu ya halo assalamualaikum sepertinya terputus baik kami coba lagi halo assalamualaikum warahmatullahi 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 wa'alaikum assalamualaikum assalamualaikum ya dengan siapa dimana baik saya dari Iskandar Pak Ustadz makasih mana kabarnya Pak Ustadz alhamdulillah mohon doanya Pak Ustadz untuk kami semua sama teman-teman pelajar sehat sekeluarga Pak ya alhamdulillah wa'alaikum makasih mengucapkan Pak Ustadz dan timnya semoga sehat yang di depan Anda sehat sehat alhamdulillah Assalamualaikum Pak Ustadz ingin dapat sedikit pengayaan itu kalau dikatakan ada apa namanya tawhid itu masalah asma wasifat yang mengenai hubungannya dengan asma ulhusna itu apakah disebut juga sifat atau nama-nama bedanya dimana nama-nama sifat dan nama antara yang kedua ini masalah ada kesalahian hadis ada beberapa hadis yang sering normal di media sosial itu seperti membaca surah kulullah wahad 10 kali maka akan dibangunkan rumah di surga apakah sohi gak hadis ini yang kedua hadis mengenai tentang sifat orang yang memiliki 4 sifat itu sahal lain korib itu tidak tersentuh api neraka dimana posisi kedua hadis hadis yang sebelumnya membaca kulullah iya kulullah wahad 10 kali maka dia akan dibangunkan rumah di surga kalau gak salah tulisannya di hadis Ahmad saya gak tahu pesisinya seperti apa apakah ada kelemahan atau hadis itu mungkin pausat terima kasih banyak ini atas ilmunya selama ini jasakullahi rangkasih assalamualaikum warahmatullahi beraatuh walaikumsalam Allah di dalam nama dan juga sifatnya yaitu dengan cara menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah untuk dirinya dan apa yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu walaikumsalam untuk diri Allah berupa nama dan juga sifat Allah kita tetapkan dan kita meyakini bahwasannya sifat-sifat Allah tidak serupa dengan sifat-sifat makhluk tapi sifat-sifat Allah adalah sesuai dengan keagungan Allah dan sifat-sifatnya adalah sifat-sifat kesempurnaan yang mencapai puncak kesempurnaan makanya yang dimasuk dengan tawhid asma dan juga sifat ada pun asma al-fusna artinya adalah nama-nama Allah yang maha baik husna ini adalah mu'annath mudhakarnya adalah ahsan yang artinya adalah yang paling baik karena nama-nama Allah s.w.t adalah nama-nama yang paling baik kenapa dia disifat dengan yang paling baik karena dia menunjukkan Allah s.w.t yang merupakan a'zamu that seagung-agungnya that karena dia menunjukkan tentang Allah maka dia adalah nama-nama yang paling baik dan disifati dengan yang paling baik karena dia mengandung sifat-sifat kesempurnaan disifati dengan yang paling baik karena lafad yang digunakan di dalam nama-nama Allah adalah lafad-lafad yang paling baik al-alim al-khabir al-rahman al-rahim disana ada lafad-lafad di dalam bahasa Arab yang hampir semakna tapi yang digunakan dalam nama-nama Allah adalah lafad-lafad yang paling baik karena sebab-sebab inilah maka asma Allah ini disipati dengan husna sebagaimana Allah sebutkan dalam empat ayat di dalam Al-Quran diantaranya adalah firman Allah walillahil asma'ul husna fada'uhu biha dan bagi Allah nama-nama ya husna dan nama-nama Allah ini kita tidak mengetahui jumlahnya karena nama-nama Allah ada diantaranya yang tidak diajarkan kepada kita yang diajarkan kepada kita seperti yang ada dalam Al-Quran di dalam hadith Nabi s.a.w al-Rahman al-Rahim al-Alim di dalam hadith seperti al-Tayyib al-Jamil sebagian diajarkan kepada kita tapi disana ada nama-nama Allah yang lain yang tidak diajarkan kepada kita sehingga kita tidak bisa menentukan jumlahnya adalah sekian dan sekian ada pun sabda Nabi s.a.w inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhal jannah Allah s.w.t memiliki atau bagi Allah 99 nama mi'atan ila wahidan 100 kurang 1 berang siapa yang mengihsanya maka dia akan masuk ke dalam surga maka ini bukan pembatasan nama Allah dengan 99 maksud dari ucapan Nabi s.a.w beliau mengabarkan bahwasannya diantara nama-nama Allah itu ada 99 nama yang memiliki keutamaan ini barang siapa yang mengihsa 99 nama tadi maka dia akan masuk ke dalam surga bukan berarti beliau membatasi bahwasannya nama Allah itu hanya 99 karena dalam sebuah hadith Nabi s.a.w mengatakan Allah ma'ini as'alukah bi-kulis min huwalak semaita bih nafsak awa anzaltahu bi-kitabin awa alamtahu ahdan min khalki awa istatarta bihi fi ilmil ghaib indak Ya Allah aku meminta kepadamu dengan seluruh nama yang itu adalah milikmu yang engkau turunkan di dalam kitabmu atau engkau ajarkan kepada salah seorang diantara hambamu atau engkau simpan di dalam ilmu ini menunjukkan adanya nama-nama Allah yang disimpan ini adalah tentang asma'ul husna jadi apa hubungannya antara asma'ul husna dengan tawheed asma'ul sifat tentunya mentawheedkan nama dan juga sifat yang dimasuk dengan nama-nama disini adalah nama-nama Allah yang husna yang disifati oleh Allah s.w.t dengan kebaikan dan dia adalah yang paling baik nah itu adalah tentang masalah tawheed asma'ul dan juga sifat dan juga asma'ul husna ada pun hadith tadi bagaimana lafadnya yang membaca yang membaca surat al-ikhlas sepuluh kali maka Allah s.w.t akan membangunkan dia rumah di dalam surga artinya ada perbedaan berdapat tentang hukum hadith ini apakah dia adalah hadith yang hasan atau hadith yang daif dan silahkan kita memilih kalau memang kita memiliki kemampuan untuk melihat mana yang lebih kuat antara pendapat sheikh al-albani atau pendapat yang lain kemudian kita berictihad atau kita memilih sesuai dengan apa yang dohir bagi kita setelah itu kalau memang disana ada orang yang menyelisih kita ya kita harus toleransi kita harus memahami ini adalah perbedaan pendapat yang boleh yang seperti ini baik dan nasihat adalah kalau memang kita ragu-ragu kalau memang kita ragu-ragu tentang sebuah amalan maka kita mencari yang mencari yang lebih lebih meyakinkan artinya yang tidak ada keraguan di dalamnya dan tidak ada disana perselisian pendapat diantara para ulama namun al-ikhlas bagaimana kita tahu ini adalah surat yang mulia sebagaimana surat-surat yang lain dan disana ada hadith yang sahih yang menyebutkan tentang keutamanya yaitu ta'dilu thulut al-quran yang dia ini menyamai dengan menyamai sepertiga dari al-quran menyamai sepertiga dari al-quran menunjukkan tentang keutamaan surat al-ikhlas dan dia disyariatkan setelah surat lima waktu kemudian juga pagi dan sore nah jadi yang bisa kita nasihatkan adalah kita mencari amalan-amalan yang memang tidak ada keraguan di dalamnya sebagaimana ucapan Nabi s.a.w. ada pun hadith yang kedua tadi juga perlu dicari juga sudah dicari belum? belum belum al-quran perlu waktu mungkin untuk mencari kembali yaitu tentang sifat-sifat yang apa tadi sahlun layun layinun dan seterusnya jelas ini adalah sifat-sifat yang mulia yang Islam mendorong umatnya untuk bersifat dengan sifat-sifat tersebut sahlun artinya adalah mudah artinya jadi orang jangan senang mempersulit orang lain kalau memang bisa mempermudah kita permudah sebagaimana kita ingin dipermudah oleh Allah s.w.t dalam segala urusan ini sifat yang baik kemudian juga layin jadi orang yang lembut ya karena memang Allah s.w.t menyuruh kita ya sebagaimana Allah mengatakan kepada Nabi ya seandainya engkau kasar menjadi orang yang keras hatinya misalnya mereka akan lari darim inna rifqa la yakunu fisyain illa zanah walayunza'wan shay'in illa shanah sungguhnya kelemah lembutan itu tidaklah ada pada sesuatu kecuali akan menghiasi kelemah lembutan ya kemudian tidaklah diambil dari sesuatu kecuali akan menjadikan sesuatu tadi menjadi jelek ini secara umum kita didorong untuk berlemah lembut untuk permudah nah ada gimana punya dari bin Mas'ab Rasulullah s.w.t hadisnya disahihkan oleh Syekh Albani dan perawinya adalah perawi muslim Alhamdulillah berarti ini adalah hadis yang sahih yang bisa diamalkan insyaAllah moga-moga bisa sampai kepada Pak Eskandar tadi ya nah Barakulah Baik sudah ada panggilan yang tersambung bersama kita Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh ya Ibu dengan Ibu siapa di mana Ibu dengan Umuraihan dari Jakarta ya silahkan Ibu ya mau tanya Ustaz mengenai soal ujian harian ada yang membingungkan Masya Allah soal harian sampai sini ya silahkan Ibu boleh boleh tanya Ustaz boleh jadi di ujian harian 16 butlan Anda mendapatkan soal ini kita baru sampai hari kiamat jadi apa Iman kepada hari kiamat mengenai syafaat jadi soalnya putra Abu Fulan meninggal ketika berusia 4 tahun mereka pun kemudian marah atas takdir Allah dan menyalahkan keadaan berdasarkan ilustrasi di atas pernyata-pernyataan berita yang lebih tepat adalah A. Abu Fulan tidak mungkin mendapatkan syafaat dari putranya karena putranya meninggal ketika masih kecil itu salah Anda tahu karena memang hadisnya tidak seperti itu kemudian yang B Abu Fulan akan mendapatkan syafaat karena putranya meninggal sebelum dewasa hadisnya sohernya seperti itu jadi Anda menjawab B kemudian yang C Abu Fulan tidak mendapatkan syafaat karena ketidak ridoannya terlihat takdir Allah ketika putranya meninggal namun Abu Fulan bisa mendapatkan syafaat dari sebab lain jika syaratnya terpenuhi jawaban yang benar yang C kemudian yang D tidak usah kita bahas yang anak yang D yang D ada karena pernah tidak rido atas takdir Allah Abu Fulan tidak akan mungkin mendapatkan syafaat itu jelas salah jadi jawaban anak di B yang Abu Fulan akan mendapatkan syafaat karena memasukai gohir adisnya seperti itu tapi jawabannya yang C Ustaz karena Abu Fulan tidak mendapat syafaat jadi Abu Fulan tidak mendapatkan syafaat karena ketidak ridoannya dengan takdir Allah yang Anda tanyakan Ustaz karena kebetulan yang Anda pelajari itu dua golongan dari umat itu yang tidak akan mendapat syafaat adalah pemimpin yang zolim dan setiap orang yang berlebihan di dalam agama nah ini anak baru tahu bahwa ternyata seseorang yang tidak rido dengan takdir Allah itu juga bisa tidak mendapatkan syafaat boleh mengetahui hadisnya Ustaz karena Anda coba cari di materi tidak ada begitu dan itu yang maaf-maaf yang C coba coba ungkapannya diulang lagi Abu Fulan tidak mendapatkan syafaat karena ketidak ridoannya dengan takdir Allah ketika putranya meninggal namun Abu Fulan bisa jadi mendapat syafaat dari sebab lain jika syaratnya terpenuhi ya baik jadi yang pertanyaan Anda karena pengetahuan Anda karena pelajari dari Ustaz bahwa yang tidak mendapat syafaat itu adalah pemimpin yang zolim dan setiap orang yang berlindungi di dalam agama nah apakah setiap orang yang tidak ridho karena bisa dipahami yang B tadi bagaimana yang B yang B Abu Fulan akan mendapat syafaat karena putranya meninggal sebelum dewasa itu yang sesuai meninggal sebelum dewasa dan tadi dalam pertanyaannya dia dalam keadaan marah dengan meninggal anaknya iya soalnya marah mereka pun marah dan menyalahkan keadaan cukup insya Allah ya na'am utad jazakallah khairan berapa ya siapa yang buat pertanyaan kisim ilmiah atau yang lama yang lama insya Allah jawaban yang benar C jawaban yang benar C jadi haditnya tentang bahwasannya anak yang meninggal ketika belum balik ini akan memberikan syafaat kepada orang tuanya sebagaimana kita sampaikan di dalam halakoh bahasa ini bagi yang bersabar bagi yang bersabar ya kalau orang tua itu bersabar ketika anaknya meninggal dunia maka inilah yang akan menjadi sebab anaknya tadi akan memberikan syafaat sebagaimana dalam hadith ya dia akan memegang tangan orang tuanya dan tidak akan melepaskannya sampai Allah memasukkan orang tuanya juga ke dalam surga maka yang dimasuk disini kalau orang tuanya sabar ketika menghadapi musibah ini ada pun kalau orang tuanya tidak sabar ya dan dia dan ketidaksabaran bisa diungkapkan dengan lisan atau dengan perbuatan ya dengan meratap dengan dia membanting dirinya atau memecah gelas dan seterusnya maka ini berarti ada ketidaksabaran dalam menghadapi musibah kalau dia tidak sabar meskipun dia mendapatkan musibah tadi maka ini tidak bisa menjadi sebab dia mendapatkan syafaat dari anaknya tadi tapi apakah mungkin dia mendapatkan syafaat dari sisi yang lain mungkin dia memang tidak mendapatkan syafaat dari sisi ini karena dia tidak bersabar tapi mungkin dia mendapatkan syafaat ya dengan syafaat seorang nabi atau syafaat seorang malaikat atau syafaat orang yang beriman maka jawaban yang C ini yang benar kemudian yang tadi dipahami sepertinya memahami kalau tidak ridho dengan takdir Allah maka dia tidak mendapatkan syafaat ini bukan itu pemahamannya jadi maksudnya dalam kasus tadi karena kan dalam hadisnya menceritakan tentang seorang anak yang meninggal dunia sebelum dia balik maka akan menjadi pemberi syafaat bagi orang tuanya kapan? ketika orang tuanya bersabar atas musibah Allah ya bukan umum maksudnya orang yang tidak ridho dengan takdir Allah berarti dia tidak mendapatkan syafaat bukan itu pemahami kemudian penyebutan Nabi SAW yang yang tidak yang tidak mendapatkan syafaat adalah pulan dan pulan atau yang memiliki sifat ini dan sifat ini ini bukan berarti pembatasannya demikian kadang Nabi SAW yang menyebutkan tapi bukan maksudnya adalah membatasi contoh misalnya Nabi SAW mengatakan adalah kalian menjauhi tujuh perkara yang membinasakan apakah maksudnya yang membinasakan hanya tujuh perkara tersebut banyak disana dosa-dosa besar yang lain ini bukan merupakan pembatasan dan namanya hadith saling melengkapi satu dengan yang lain namanya hadith ini saling melengkapi satu dengan yang lain jadi qaddar Allah belum benar jawabannya ini justru malah kalau salah kemudian tahu jawaban yang benar ini kita punya lebih membekas ya kan anak dulu pernah ada pertanyaan seperti ini dan anak sealah jawabannya yang benar seperti ini baik semoga jadi baik benar maupun salah insyaAllah kita mengambil manfaat dari pertanyaan tersebut Wallahu ta'ala alam jazak baik kami bersalahkan pada telepon yang telah berhubung bersama kami Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum dengan siapa di mana Ibu dari dari Pelendang baik silahkan Ibu Assalamualaikum jelas jelas gak suara silahkan Ibu mau nanya ini adalah solat tahajud diulang tentang solat tahajud kenapa solat tahajud setelah solat isya solat tahajud setelah solat isya di awal malam di awal malam sebelum tidur maksudnya Ibu iya sebelum tidur yang kedua berita kematian di masjid berita kematian di masjid iya membaktikan berita kematian di masjid iya 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 baik Ibu terima kasih Baik siapa tadi Ibu Ibu Febri iya Ibu penanya yang dimulakan oleh Allah di Palembang tanya yang pertama tentang masalah solat tahajud setelah solat isya perkara yang diperbolehkan tidak masalah seseorang setelah solat isya kemudian dia melakukan solat malam meskipun belum tidur jadi untuk melakukan solat tahajud tidak disyaratkan untuk tidur sebelumnya kemudian dia bangun setelah tidur seandainya dia setelah solat isya karena khawatir dia akan tidak bisa bangun cepat di akhir malam kemudian dia solat malam sebelum dia tidur ya kemudian ditutup dengan witir setelah itu istirahat tidur tidak masalah ya sebagaimana kita tahu bahasanya di dalam bulan Ramadhan kita disunahkan untuk melakukan solat tarawih dan solat tarawih adalah solat malam yang dilakukan di bulan Ramadhan dinamakan dengan solat tarawih dia adalah solat malam sebenarnya sempat dilakukan di bulan Ramadhan dan kita lakukan setelah solat isya meskipun kita belum tidur ya kita melakukan solat tersebut kemudian kita solat witir setelah itu kita baru istirahat tidak masalah dan ini dilakukan di sejak zaman dahulu sejak zaman salam nah jadi Allah Ta'ala alam tidak masalah seseorang melakukan solat tahajud meskipun dia belum tidur malam kemudian yang kedua tentang masalah mengumumkan berita kematian di masjid Allah Ta'ala alam yang demikian dijauhi ya mencukupkan diri dengan apa yang ada atau yang ada di sekitarnya mengumumkan itu di masjid Allah Ta'ala alam yang demikian di jauh nah dari Abu Al-Tafsid Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bolehkah baik kami persilahkan pada penelpon yang telah terhubung bersama kami Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh syafaat para nabi juga memberikan syafaat apakah pertanyaan anak apakah serentak atau berurutan kalau berurutan siapa yang terlebih dahulu memberikan syafaat syukur Ustaz barukatullahi wabarakatuh oke ya pertanyaannya disebutkan bahwasanya para nabi mereka memberikan syafaat dan malaikat mereka memberikan syafaat dan juga orang-orang yang beriman mereka memberikan syafaat disebutkan dalam hadith insyaAllah kalau ibu belajar juga di HSI tentang bagaimana orang-orang beriman setelah mereka melewati asirat kemudian mereka meminta kepada Allah s.w.t supaya Allah s.w.t mengeluarkan saudara-saudara mereka yang bersama mereka di dunia dalam ketaatan solat bersama berhaji bersama dan seterusnya kemudian akhirnya Allah s.w.t mengizinkan mereka untuk memberikan syafaat dan menyuruh mereka untuk ke dalam neraka dan Allah melindungi mereka dari panasnya neraka kemudian mengeluarkan orang yang mereka kenal dan seterusnya ini menunjukkan bahwasanya orang-orang yang beriman secara umum mereka akan memberikan syafaat taib dan para nabi juga memberikan syafaat malaikat juga memberikan syafaat dan tidak disebutkan di dalam hadith tentang urutannya apakah nabi terlebih dahulu atau para malaikat terlebih dahulu atau orang-orang yang beriman terlebih dahulu tapi nabi s.w.t beliau adalah awalu syafaat wa awalu musyafaat nabi s.w.t adalah yang pertama kali meminta kepada Allah meminta izin kepada Allah dan dia yang pertama kali diizinkan oleh Allah sebagaimana kita tahu di Padang Mahsyar beliau s.w.t adalah yang diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat bagi seluruh manusia berarti yang pertama awalu syafi adalah nabi s.w.t dan beliau adalah awalu musyafaat apakah para malaikat bersamaan dengan nabi-nabi yang lain dalam memberikan syafaat atau mereka yang setelahnya atau yang sebelumnya tidak ada di sana keterangan ya di dalam dalil nah dan dan seandainya kita tidak mengetahui tentang perkara tersebut maka tidak akan memudorati ya tidak akan memudorati keimanan kita tidak akan memudorati keilmuan kita kita meyakini sesuai dengan apa yang datang kepada kita bahwasannya para nabi mereka memberikan syafaat dan para malaikat memberikan syafaat dan orang-orang yang beriman juga demikian apakah serentak semuanya atau berurutan ya kita tidak ada ilmunya yang demikian soalnya kalau memang di sana ada dalil ya harus kita yakini Wallahu'ala baiklah baiklah silahkan pada panggilan yang telah terhubung bersama kami Assalamualaikum 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 Warahmatullahi Wabarakatuh ya dengan ibu siapa di mana dengan ibu hari dari Jakarta ya silahkan Assalamualaikum 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 Ya silahkan ibu Ya Ustaz mau tanya kalau terkait dengan sodakoh yang sembunyi-sembunyi yang lebih utama kan sodakoh itu sembunyi-sembunyi nah kalau misalnya kita keluarga di kampung itu kan tidak punya nomor rekening sehingga transfernya itu ke salah satu saudara nanti saudara yang mendistribusikan ke yang dituju nah itu apakah masih masuk kategori sembunyi-sembunyi termasuk yang donasi-donasi misalnya pembangunan masjid-masjid itu kan diminta untuk konfirmasi ketika kita transfer nah itu bagaimana Ustaz tentang hal ini apakah jadi menghilangkan kaedah sodakoh sembunyi-sembunyi begitu saja ya 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 sekeran Ustaz Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Jadi bersodakoh dengan secara sembunyi-sembunyi kalau memang bisa tidak mengetahui sodakoh tadi kecuali kita dan juga Allah SWT maka kita lakukan kalau memang bisa tidak mengetahui tentang sodakoh tadi kecuali kita dan juga Allah SWT maka kita lakukan sebagaimana dahulu para salaf ya ada diantara mereka yang keluar di malam hari dengan membawa makanan kemudian dia taruh di depan rumah-rumah orang-orang yang membutuhkan di pagi harinya mereka menemukan makanan tadi dan mereka tidak tahu siapa yang mengantar makanan tersebut dan ini berlangsung selama bertahun-tahun dan mereka tidak tahu siapa yang mengantar makanan tersebut kalau memang kita bisa melakukannya demikian kita lakukan membiasakan diri kita untuk ikhlas ya mau bersodakoh untuk masjid atau untuk orang fakir dan juga miskin kalau bisa memang mereka tidak tahu kita dan tidak tahu siapa yang mengirim kita lakukan ya supaya memang amalan kita ini hanya untuk Allah s.w.t tapi disana ada masalah ya terkadang ada aturan atau sesuatu yang harus kita lakukan berkaitan dengan masalah sodakoh kita adanya konfirmasi adanya sebab yang lain seperti tadi karena tidak adanya rekening untuk dikirim secara langsung sehingga harus melewati rekening orang lain mau tidak mau harus kita lakukan bukan keinginan kita untuk menampakkan sodakoh tadi kepada seseorang tapi mau tidak mau harus kita sampaikan hanya demikian untuk masalah bersama maka kita lakukan tidak masalah dan kita berharap semoga ini termasuk sodakoh yang kita sembunyikan karena kita sudah berusaha dan kita tidak melakukan perkara tadi kecuali karena dalam keadaan memang harus dituntut dan dipaksa harus kita lakukan ya untuk masalah dan untuk kebaikan bersama maka insya Allah kita berharap semoga apa yang dilakukan masih tergolong pada sodakoh yang tersembunyi dan tentunya bukan hanya sodakoh itu saja yang kita lakukan kita punya sodakoh-sodakoh yang lain yang bisa kita lakukan dengan cara yang ya benar-benar tersembunyi sehingga tangan kiri kita tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh tangan kanan kita Wallahu'ala baik mungkin ada penelpon yang terakhir menghubungi kita kami bersilahkan Assalamualaikum 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 Ustaz dengan siapa dimana dengan Edi ini di Jibinong ya silahkan Mbak Edi ya terkait dengan kejadian-kejadian di hari kiamat nanti ya urutan-urutan itu mulai dari apa tuh dipanggirkan dari kubur bisap dikasih bisap dan sebagainya saya belum tahu yang terkait dengan disini yang akan apa akan didatangkan seseorang yang paling miskin atau yang paling menerita diperlukan di dalam surga sekilas gitu kan dan selesai nah itu itu urutannya di dimana di dalam jajan dari kiamat ya ya itu itu terima kasih alaikum wa rahmatullahi wabarakatuh Allah kalau kejadian tersebut yaitu didatangkan orang yang paling sengsara di dunia kemudian di diantara orang yang beriman kemudian dicelupkan ke dalam surga kemudian ditanya apakah kau merasakan kesusahan di dunia dia merasakan sama sekali tidak merasakan kesusahan kemudian didatangkan orang yang paling mendapatkan kenimatan di dunia kemudian dicelupkan ke dalam neraka sekali celupan kemudian ditanya apakah kau merasakan kenimatan di dunia dia merasakan sama sekali saya tidak merasakan kenimatan ya tidak dijelaskan disana kapan jadian tersebut, Allah Ta'ala alam apakah itu setelah di padang mahsyar, setelah hisap ya ataukah sebelumnya atau setelahnya, Allah Ta'ala alam tidak terasa kita sudah sampai di akhir acara ya jazakum lahiran baik para pemirsa HSE TV dan para pendengar radio HSE, demikianlah rangkaian program HSE Interaktif pada kesempatan kali ini dan tiba-tlah saatnya bagi kami untuk pamit undur diri subhanakallahumma bihamdika asyadu an la ilaha ilaha antara astaghfirullah wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa sallamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh